Perjalanan umroh Julia Perez di Tanah Suci Mekah beberapa waktu lalu di tengah perjuangannya melawan sakit kanker menyisakan banyak kisah dan pembelajaran untuk dirinya. Selain diuji keteguhan hati menjalankan umroh di tengah sakit yang dideritanya, Juppe juga diuji kesabaran ketika kursi roda yang ia gunakan justru hilang saat melaksanakan sholat tahajud di depan Kaabah. Selain itu Juppe juga harus menanggung sakit karena sempat kehabisan obat-obatan di tengah-tengah ibadah umroh yang ia jalankan bersama Ria Irawan. Kursi roda yang hilang itu mungkin ada yang butuh lebih dari saya. Karena kan kalau saya lihat kondisi di sana memang, kalau kalian lihat teman-teman mungkin saya masih bisa senyum berdiri tegak, kalau di sana itu sudah yang lebih parah dari saya banyak sekali. Ternyata obat keras atau yang mengandung psikotropika dan morfin tuh emang gak boleh banyak-banyak dibawahnya takut dijual kan. Jadi memang resep dokter tuh emang cukupnya emang buat 4 hari, cuma gak kepikiran aja gitu. Jadi sempat habis seharian aku harus nunggu dan itu nyut-nyutan kaki, nyut-nyutan semua jadi kena semua, kena marah. Ya tuh baru sampai sehari, sampai sehari berdua hari, wah obatnya habis, wah ya dia istihbar aja dia baca-baca Al-Quran, di kamar dia baca-baca Al-Quran. Tapi ternyata setelah itu mungkin ada penerbangan yang kedua, bawa obat itu, ini tip. Datang ke Mekah Al-Mukaromah, di saat kondisinya sedang lemah, Julia Perez pasrahkan diri pada sang pencipta. Hal ini disebutnya justru meningkatkan semangat juang untuk kesembuhan dan rasa syukur atas umur yang telah diberikan. Lalu benarkah banyak pengalaman spiritual yang didapat Juppe selama berada di Tanah Suci? Benarkah Julia Perez siap menggunakan hijab mengikuti jejak sang ibunda? Ya pasti kita utamanya ya doanya itu minta kesehatan, minta kesehatan sekeluarga, dan utama juga minta kesehatannya si Juppe itu aja. Doain ya, baru belajar pakai jibab. Mungkin tapi langsung beli jibab lagi? Gue sebelum-belumnya mama udah punya, karena mama kan ikut pengajian juga, walaupun mama belum sempurna pakai jibab, tapi kita kan menyelesaikan lagi kalau kita lagi di pengajian tetap-tap pakai jibab. Sebenarnya itu si Juppe, sebenarnya dia mau pakai jibab, tapi kan berhubung, dia tuh gak bisa lama-lama, kata tau sini habis kemo kan? Habis kemo, tanya deh sama orang yang nyangkung, yang kanker, yang pernah botak, itu gak bisa, kutupan lama-lama. Oh-oh, dia di palanya tuh berat, kayaknya sakit, kayaknya berat, bebannya di pala. Bismillahirrahmanirrahim, semua saya pasti bisa. Kalau Allah memang mau panggil kita di sana, kita ikhlas-ikhlas, yaudah ikhlas, yaudah pokoknya kita udah ikhlasin semuanya perjalanan kita ini. Dan seperti kata Ria, tadi bilang gitu ya. Dan akhirnya kita memang dikasih kesempatan untuk bisa, apa namanya, sharing. Maaf ya, gak bisa. Di tengah perjuangan melawan kanker cervix yang menderanya, Julia Perez juga harus menghadapi persoalan hukum dengan Nikita Mirzani. Saat ditemui kemarin, Nikita mengaku bahwa kasus ini masih terus bergulir di ranah hukum. Bahkan, Nikita menyebut Juppe akan segera dipanggil ke polisian untuk menjalani pemeriksaan. Lalu, tidakkah Nikita ingin menyudahi konfliknya di tengah kondisi Juppe seperti sekarang ini? Enggak, itu masih berlanjut ya, kalau gak salah. Gak tahu, kayaknya dia mau dipanggil dalam waktu dekat tadi. Kalau nikita sih, prihatin ya, tapi kasusnya udah jalan, ya dijalanin aja lah sesuai hukum. Ya, karena udah masuk ke ranah hukum, ya jadi biar aja ikutin sesuai jalur yang ada. Buat saya, semua yang ada dalam tubuh saya, masalah lalu saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, sakit saya pun, yang di hati mau dimana-mana, itu udah bagian dari hidup saya dan saya sudah terima ikhlas. Sementara itu, Aldi Tahir yang terserang kanker kelenjar getah bening juga terus berjuang demi kesembuhannya. Kemarin, Aldi Tahir menjalani kemoterapi untuk ke-6 kalinya. Berada di ruang perawatan dengan sejumlah tindakan medis selama 14 jam. Seperti apa semangat Aldi Tahir berikhtiar untuk kembali ke kondisi seperti sedia kala? Benarkah, rasa rindu untuk kembali syuting, melecut semangatnya untuk cepat sembuh? Biasanya suka, awal-awal kemo, suka mampetkan obat masingnya. Tapi hari ini aku lancar nih, kemudian selama 14 jam lancar dulu ya. Hari ini Aldi kemo terapi yang ke-6 ya. Insya Allah ini kemo yang terakhir ya. Amin, ya Allah. Jadi, schedule dokter kan siklusnya 6 kali kemo. Hari ini Aldi kemo yang ke-6 dan insya Allah nanti setelah yang ke-6 evaluasi ya. Lihat benjolannya, apakah sudah menghilang. Tapi kemarin sih waktu kemo ketiga. Setelah kemo ketiga, itu sudah observasi. Alhamdulillah benjolannya sudah mengecil. Jadi mudah-mudahan sudah hilang sekarang. Terus juga nanti setelah kemo tuh seminggu, biasanya efek obatnya ya. Mual, terus lemas. Cuman harus semangat dan survive. Karena kita gak boleh kalah sama sel kankernya. Kita harus enjoy, happy. Gak boleh sedih, gak boleh kepikiran. Dia ternyata, ya aku sempat bilang sama istri kan. Saya gak masih nervous juga nih. Cuman kata istri, Bismillah. Selamat pagi pemirsa was-was. Bersama saya, Jesse Michelle Tumbell. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dimana lagi kalau bukan di was-was. Dari kisah Julia Perez, di segmen was-was selanjutnya. Akan hadir kisah kedekatan pedangdut Christina. Bersama seorang ustad yang akrab di Sapa Gus Anom. Benarkah jika Christina sudah siap melangkah ke jenjang pernikahan bersama sang ustad? Sementara itu, Luki Hakim yang sudah menikah secara siri dengan Tiara, sosok yang dikenal sebagai Shari Nikawe, hari ini akan meresmikan pernikahannya. Mengapa Luki Hakim memilih lebih dulu menikah secara siri serta membuat perjanjian peranikah? Simak selengkapnya hanya di was-was sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!